Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Bayangkara ke-72 di Istora Glorabungkarno, Jakarta. Dalam hal ini, orang nomor satu di Indonesia itu menjadi inspektur upacara. Dalam acara tersebut, Jokowi hadir didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi. Selain Presiden Joko Widodo hadir pula Wakil Presiden Yusuf Kala, para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Mersekal Hadi Cahyanto, Ketua DPR Bambang Susatio, Ketua MPR Zulki Flihasan, dan Ketua DPD Usman Sabta Odang, serta acara ini juga dihadiri para Menteri Kabinet. Hutbayangkara ke-72 tahun ini bertajuk Semangat Promoter Siap Mengamankan Agenda Nasional 2018 dan 2019. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengklaim dua tahun penerapan promoter kepercayaan publik terhadap Polri terus menanjak. Jenderal Bintang 4 itu juga menyebutkan hasil survei terakhir menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Polri mencapai pada angka 82,9 persen. Menunjukkan adanya perbaikan kepercayaan publik, di mana Polri menjadi satu dari dua lembaga yang memiliki tren kenaikan tingkat kepercayaan publik dalam prioritas tersebut. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurut riset ini mencapai 78,8 persen. Dan yang terakhir, survei lembaga Pompas Juni 2018 menunjukkan peningkatan kepercayaan publik mencapai angka 82,9 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir 83 persen masyarakat Indonesia percaya kepada Polri. Selain Kapolri, pada kesempatan itu wakil Polri Komjen Polsafruddin juga menambahkan bahwa capaian terakhir yang dipersembahkan oleh Polri kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir, Polri telah mengalami peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Alhamdulillah, wasyukurillah, capaian yang dipersembahkan oleh Polri kepada masyarakat tentu bahwa tiga tahun terakhir Polri mengalami peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tentu indikator-indikator sangat berbeda. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!